Madrasah Tidaya Perguruan Islam Monumen Mujahidin Desa Bagang menjadi juara umum dalam Lomba Kompetensi Siswa Tingkat MI sekejamatan Gembong tahun 2023. Dalam kesempatan kali ini, Pim Mujahidin Bagang juga menjadi tuan rumah penyelenggaraan Loksis Tingkat MI Kejamatan Gembong yang dilaksanakan pada Rabu kemarin. MI Mujahidin Bagang menjadi juara umum setelah dua siswa memeroleh juara satu, dua siswa meraih juara dua, dan satu siswa meraih juara tiga. Berupa anak-anak yang kita bisa menikmati untuk meningkat kuantitas daripada anak-anak tersebut kita. Dan itu juga nanti kuantitasnya tidak semakin meningkat semakin banyak. Harapannya memang ini agar nanti bisa ada yang juara, karena biasanya ini paling tidak empat, tiga, dua, dua. Bahkan pernah, 3 atau 4 tahun yang lalu, untuk yang juara 1, itu Roksis. Abdul Jalil, Ketua Panitia Loksis dari Kelompok Kerja Madrasa Ididaiyah Kecamatan Gembong mengatakan bahwa kompetisi akademik ini diikuti oleh total 152 peserta dari berbagai MI di Kecamatan Gembong. Ada pun mata pelajaran yang ditumpahkan, ada 9 mata pelajaran. Yang pertama, mata pelajaran Bahasa Indonesia diikuti oleh 17 peserta. Mata pelajaran Matematika diikuti oleh 17 peserta. Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam diikuti oleh 17 peserta. Mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Umum PKN IPS diikuti oleh 17 peserta. Mata pelajaran Bahasa Arab diikuti 17 peserta. Mata pelajaran Al-Quran Hadis diikuti 16 peserta. Mata pelajaran BK diikuti 17 peserta. Mata pelajaran Akhita Akhlak diikuti 17 peserta, mata pelajaran SKI diikuti 17 peserta. Jumlah keseluruhan ada 152 peserta. Ada 9 mapel yang diperlombakan, yakni Bahasa Indonesia diikuti 17 peserta. Matematika 17 peserta, IPA 17 peserta, IPU 17 peserta, Bahasa Arab 17 peserta, Quran Hatis 16 peserta, VK 17 peserta, Akhita Akhlak 17 peserta, dan Sejarah Kebudayaan Islam atau SKI 17 peserta.